Intro Sudah berapa banyak dosa ku lakukan Tanpa tersadari juga ku sadari Namun semuanya berlalu saja Seakan-akan nanti ada pembalasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Tony Chandra Saat ini saya sedang berada di posko Cianjur di Hila Ciharang Markas KPK Tepikor dan Gaid 212 Yang diketuai langsung oleh Pak Doni DPW KPK Tepikor Bantan Nah pada ini kita akan menyelusuri keadaan hari ini Yang sepertinya dari tadi bunyi siri ini terus Siri berganti Dan kita akan memantau jalan di sana Nah disini ada Pak Doni nih lagi duduk santai menunggu rekat-rekat Kita akan menuju jalan di sana juga Siri berbunyi terus Pak Doni ya Siri ambulan terus berbunyi ya Tiap menit lewat Ada gempa susula tadi malam 4,1 ya Tadi di posko juga Pada kabur juga tadi malam tuh Gempanya agak kucang juga Masuk Pak Tommy juga lompat lompat ya Itulah keadaan sekarang ini di Cianjur Oke Sekarang kita ikuti Fresh ke Pak Ketikor Jabar Selamat pagi buat semuanya Mending tetap semangat ya Harus semangat Dan tetap kawakal menghadapi keadaan Cianjur Jawa Barat ya Semoga masyarakat kita Dapat pulih kembali mental Dan apanya Habis lagi Semoga terlalu Semoga 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 Pagi ini kita Lagi menunggu rekan-rekan ya Iya Kita lagi menunggu rekan Kemudian Ada bantuan itu dari Jeparta Mungkin suka punggilan Dan Insyaallah Eh bantuan tadi ada Oke Coba kita selesai dulu Keadaan ini Pak Doni sedang berdiri Niatin fokig pagi ada yang manis, ada yang pahit, biar semangat anggota-anggota juga pada surat jalan kita selusuri jalan dari posko menuju jalan utama Cianjur Bandung ini adalah jalan memutus perumahan Tila Cireng di Tila Cireng, disini juga ada hotel keadaan pagi ini sebagian rumah-rumah itu atapnya juga ada yang pakai terpal yang meruntuk ini adalah jalan memutus nah begini keadaan Tila Cireng kita jalan terus itu masyarakat lagi menarik genteng dan rumuh jadi perumahan-perumahan elit saja pun sudah pada runtuh ya apalagi masyarakat yang rumahnya biasa-biasa saja kita lihat itu semua pada berbenah tapi gempa susulan sampai saat ini masih terus berjalan dan tetap waspada kepada masyarakat Cianjur karena gempa ini kan dikabarkan tetap terus ada nah itu salah satu anggota sedang memantau keadaan di posko dan menunggu rekan-rekan bantuan dari Jakarta, Banten yang hari ini juga akan kita distribusikan langsung ke lokasi nah ini anggota dari di KPD Tujukor salam sarasa sajiwa sedang apa tadi Pak? sudah pelajar dulu sedang memantau keadaan juga Pak ya? oh siap 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 ketua siap memantau keadaan yang terjadi ya? oh iya 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 gempa susulan terus saja berjalan Pak ya? terus berjalan terus dari malam juga gempa susulan gitu ya? iya iya siap oke Pak kita sekarang lagi memantau keadaan di jalan raya gimana ini? selamat pagi ya selamat pagi ya selamat pagi ya gimana sekarang keadaannya? apa kabar pagi ini? Alhamdulillah sekarang sudah hari ada gempa mulai lihat tapi juga ada rasa gempa cuman agak-agak kecil jangan lanjut ya harapannya masyarakat jangan panik gitu Pak ya? iya jangan panik tetap puas pada gitu ya? tetap puas pada tetap mengikuti aturan apa baik-baik dari pemerintah tetap ada di luar-luar rumah lah iya iya jangan dulu mau masuk ke rumah kalau orangnya tidak terdapat dulu lah oke Pak kita pantau dulu kesana Pak ya? terima kasih banyak atas informasinya Pak selamat pagi Pak selamat pagi ya begitu Pak semuanya berlalu saja seakan-akan nanti tiada pembalasan di situ ada juga ada Bapak keamanan bagi memantau hikus selamat pagi Pak pagi pagi ini Bapak dari pos Ronda Ciren Pak ya? betul pintu gerbang ini Pak iya gerbang utama iya itu Pak kita dari pers KPK TVCOR Pak ini dia dari pusat ini Pak iya langsung dari Yogyakarta Pak ya? iya nah ini mau nanya-nanya keadaan waktu gempa pertama Pak kira-kira yang apa yang Bapak alami perasaan ini? iya deg-degan aja pas ke pas di depan sini aja nih pas jalan-jalan ini pas sampai sana pas di depan sini siap satu sepi tiga puluh lah pada ambruk yang gini dan apalagi genteng-genteng itu ini lagi lah saya lihat di dalam juga pada banyak yang ambruk itu ada yang pake terpal iya itu kan genteng-gentengnya aja yang kena ini banyak-banyak yang ada yang ada di sini ya kebetulan hari ini banyak-banyak gempa susulan-susulan lah oh iya genteng-gentengnya banyak yang jatuh ya? iya jatuh hampir semuanya hampir semua ya? iya untuk pada saat ini kabarnya Pak gempa terus berjalan Pak ya? berjalan gempa susulan tapi kecil-kecil yang gede waktu malam eh malam bukan malam jumat malam jumat kecil yang 4,1 itu agak lumayan agak lama lagi iya oke Pak terima kasih atas informasinya Pak boleh tahu Pak dengan Bapak siapa ya? Bapak Rahmat Bapak Rahmat ya? tim komando dari penjagaan pos kegila bumi Ciharang apa ya? terima kasih Pak selamat pagi Pak selamat pagi Pak ya pagi selamat pagi Pak selamat pagi Pak selamat pagi Pak selamat pagi Pak kami dari kami dari Sakti Sarana Komunikasi Timur Kota Bogor bergerak di bidang sosial bergerak di bidang kebencanaan sosial dan komunisian iya hari ini karena berkumpul kemarin kegiatannya itu apa aja Pak? sampai hari ini Pak? kemarin kita berangkat dari Bogor jam 5 sore sampai tempat tujuan di kampung Empang desa Bunikasi kecamatan Warung Kondang RT 4 RW 1 kegiatannya kita menyuplai logistik berupa tembako pakaian minuman terus obat-obatan dan makanan bayi sampai saat ini keadaan masyarakat di sana seperti apa Pak? masih apa ya miskan masih kekurangan juga untuk lakukan karena masih tertentu sama sekali sama yang kita tuju masih banyak bantuan yang ditemukan jadi bantuan-bantuan jadi bantuan-bantuan yang diberikan kepada tim itu langsung ke korban atau ada penampungan Pak? kita langsung langsung ke korban langsung diwakilkan sama Bapak RW di tempat langsung di masyarakat Pak ya? ya betul karena penampungan-penampungan dari pemerintah juga ada katanya ya kan? ada betul tapi dari tim ini langsung ya? kita langsung ke masyarakat ya? kita yang ke empat kalinya pengiriman kalau boleh tahu Pak ada berapa titik aja yang sudah diselusuri? kita di Kampung Pasir Sapi RT RW7 di situ ada empat RT Desa Sukamulya Kecamatan Duggenang yang kedua yang ketiganya di Kampung Garung Kampung Garung Desa Buni Kasih RW09 Kecamatan Warung Kondang jadi banyak titik yang sudah dialokasikan ke sana Pak ya? betul yang keempat sedang mengarah dari hari pertama dan yang terakhir juga barusan kawang kita lagi dua kloter yang tim kami tim dari malam yang tadi yang tim kedua yang pagi pagi dia berangkat dan bergantian Pak oh iya season terakhir kita tanya apa kira-kira himbohan Bapak kepada masyarakat saat ini yang dalam keadaan seperti ini? Mungkin tidak penting kepada masyarakat karena sangat kebutuhan sekali untuk para korban ... terutama beberapa kegiatannya tidak secara kontinu melikolokasi untuk secara penyupayaan dan cepat tanggap gitu Pak ya pemerintah ya supaya bangunan-bangunan yang ada disitu tuh cepat pulih kembali karena yang ditanyakan kepada masyarakat itu mereka yang keinginan lain hanya ingin cepat pulang rumahnya dalam arti untuk cepat kembali rumahnya jadi untuk saat ini kalau untuk masalah makanan dan minuman dan pakaian bahan makanan sudah terperlui untuk yang diperlukan yang utama itu untuk cepat tinggal itu ya nah kan sekarang kan banyak bantuan sudah banyak datang kira-kira yang paling dibutuhkan saat ini tuh apakah obat-obatan selain makanan ya makanan pasti dibutuhkan obat-obatan terpal apa itu gimana Pak ya salah satu obat-obatan itu yang ini yang urgen ya karena yang ditanya sekarang kan mulai ada dampaknya ya penyakit ya penyakit di batu di bilap kata-kata ya tenaga tenaga ekstra kesehatannya lebih ditingkatkan untuk lebih fokus untuk titik-titik yang dan juga dibutuhkan tim trauma healing terapi healing terapi healing ya jadi terapi trauma banyak banyak anak kecil mendengar suara siri undegi itu mereka merasa trauma ya ada rasa apa apa fobia gitu ya ya betul dan juga disana mereka tidur dengan alah sandarnya Pak kasihan Pak yang tentu tenda terpalas sama akras kalau bisa untuk pengiriman berikutnya dari pemerintah untuk untuk posisi tidur mereka tuh kasihan disana banyak anak kecil dan juga ada bayi ada juga yang umur satu pulang balita banyak Pak oke terima kasih banyak atas informasinya Pak boleh kita minta slogannya sama-sama dari timnya siap komando terima kasih Pak semoga amal jariahnya dicabat Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati